Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid In Love episode ke-97, di mana Mermaid Ariel berubah menjadi mermaid dan terkepung oleh kobaran api. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya kita masuk ke alur cerita Mermaid In Love-nya. Check it out! Mermaid Ariel sedang mencoba untuk mengeringkan ekor Mermaid-nya. Tak lama kemudian, terdengar suara Eric yang sedang meminta tolong. Mermaid Ariel yakin bahwa Eric akan lewat, sehingga Mermaid Ariel segera bersembunyi di bawah meja. Ternyata benar saja, Eric dan Ruby lewat dan diam di sekitar Mermaid Ariel berada. Eric dan Ruby diam sejenak di atas meja tempat Mermaid Ariel bersembunyi. Mereka berdua tidak menyadarinya. Mermaid Ariel takut jika Eric dan Ruby melihat Ariel yang sedang berwujud mermaid. Tak berapa lama kemudian, Justin pun datang menghampiri Eric dan Ruby. Justin mengajak mereka berdua untuk segera pergi. Justin pun lantas menggendong Ruby. Ruby sangat kesal karena Ruby ingin digendong sama Eric, bukan sama Justin. Setelah Eric, Justin, dan Ruby pergi, Mermaid Ariel berubah menjadi manusia kembali. Ekor mermaidnya telah kering. Mermaid Ariel segera bangun dan pergi. Mermaid Ariel mencoba untuk memanggil nama Eric, tapi sayangnya Mermaid Ariel lagi-lagi terkena air. Mermaid Ariel pun berubah kembali menjadi mermaid. Eric mendengar suara Mermaid Ariel. Justin meyakinkan Eric bahwa Ariel sudah berada di luar gedung. Akan tetapi Eric yakin bahwa Eric mendengar suara Mermaid Ariel di dalam gedung. Eric menyuruh Justin untuk pergi duluan, sedangkan Eric akan mencari Mermaid Ariel. Eric terus memanggil nama Mermaid Ariel. Mermaid Ariel pun mendengar suara Eric. Akan tetapi Mermaid Ariel bingung karena Ariel sedang berubah menjadi mermaid. Lagi-lagi Mermaid Ariel harus bersembunyi kembali. Bara si mermaid hitam ternyata masih terjebak juga di dalam gedung. Bara tidak bisa pergi kemana-mana karena bara sedang berubah menjadi mermaid. Tak lama kemudian ada seorang pemadam kebakaran yang menuju ke ruangan bara berada. Bara lantas menutup ruangan tersebut agar petugas memadam kebakaran tersebut tidak melihatnya dalam wujud mermaid. Justin dan Ruby menghampiri petugas kebakaran tersebut dan meminta petunjuk arah di mana jalan keluarnya. Perhatian petugas kebakaran tersebut teralihkan. Bara merasa lega karena dirinya telah berubah kembali menjadi manusia. Bara lantas keluar ruangan. Bukannya pergi ke luar gedung, bara malah mencari Mermaid Ariel untuk melanjutkan rencana jahatnya. Eric semakin mendekati ruangan Mermaid Ariel. Mermaid Ariel sangat panik. Di satu sisi Mermaid Ariel sangat membutuhkan pertolongan Eric. Tetapi di sisi lainnya Mermaid Ariel tidak mau Eric melihat Ariel dalam wujud mermaid. Tak lama kemudian Eric pun sampai dan melihat Mermaid Ariel. Eric hendak masuk ke ruangan tersebut. Tetapi pintu masuknya terhalang oleh api. Mermaid Ariel menyuruh Eric untuk segera pergi. Tetapi Eric tidak mau meninggalkan Mermaid Ariel. Eric segera mencari cara untuk menyelamatkan Mermaid Ariel. Eric mengambil sebuah kain dan membasahi kain tersebut. Eric menggunakan kain tersebut untuk menerobos masuk ke dalam ruangan Mermaid Ariel berada. Mermaid Ariel terus mencoba untuk mengeringkan ekor Mermaid-nya. Mermaid Ariel semakin panik karena Eric berhasil masuk. Tetapi untung saja Mermaid Ariel keburu-berubah menjadi manusia kembali. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Saksikan terus ya serialnya hanya di Mermaid In Love. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah. Saksikan terus menang. Terima kasih.